Wow, food update kini hadir dengan paket super murah Ikan sawah Singapura yang menggoda, udang yang begitu lezat Dan ikan bakar madu yang bikin kamu nambah lagi Hmm, enak banget Siapa yang tak mengenal Feby Cleopatra? Waria cantik dengan wajah mulus ini, akhirnya terobat dan kini kembali menjadi seorang pria Sakit yang sedang diderahnya membuatnya sadar Bahwa ia harus mendekatkan diri kepada sang pencipta Selagi ia masih bisa mendapatkan ampunan Kini namanya bukan lagi Feby, Kowi Buwo Seperti apa proses hijrah yang dilakukannya Dan apa tanggapan sang ibu Berikut ungkapan sang hati Jokowi Buwo Halo readers, bertemu lagi dengan saya Ruri Jamianto Nah kali ini saya kembali membawakan kisah inspiratif bagi kalian Yang tentunya bisa mengunggah bagi kalian yang mungkin mencari jalan kebenaran Dan kali ini datang dari seorang pria bernama Jokowi Buwo Tentunya bagi readers yang menonton YouTube ini Namanya nama asli Jokowi Buwo Nama asli Jokowi Buwo Nama asli Jokowi Buwo Atau keseharian bisa dipanggil siapa sih bang? Feby Kleopatra, dipanggil Feby Dulu dipanggil Feby? Iya Feby Kleopatra Iya Cleopatra kayak orang-orang Mesir gitu ya? Iya dulu model sih Oh dulu model? Dulu model Oke Nama aslinya memang Jokowi Buwo bang ya Jokowi Buwo Tapi memang sebelum hijrah namanya Feby Kleopatra Feby Kleopatra Namanya luar biasa ya Feby Kleopatra Alhamdulillah Oke bang Kalau boleh tahu saat ini apa sih pekerjaannya? Saat ini lagi ngunggur sih, lagi off kerja 8 bulan yang lalu kerja salon Salon? Iya Di mana? Salon Ria Salon Ria? Iya Dan saat ini masih kerja atau? Masih kerja sih Masih kerja sambil-sambil? Sambil sharing-sharing aja di HP Gitu Bantu bos Bantu bos ya Tapi meski keadaannya sedang-sedang lemah Iya Sedang-sedang lemah Oke Bang Jokowi Buwo sekarang udah tampilannya keren nih Sudah berpikir ya Atau berkopia gitu Memang sering berkopia bang? Enggak sih Karena ikut pesantren aja Alhamdulillah sekali ikut pesantren gitu Mas sekarang udah ikut pesantren ngaji-ngaji gitu Jadi kesehariannya apa? Kesehariannya di rumah aja Baring tidur gitu Sambil liat-liat Youtube Buka-buka Cerama-cerama gitu Sudah sekarang udah lebih Cerama gitu Iya Oke Berarti sering juga kayak ada terlantunan Ayat suci Senang loh Senang alhamdulillah Sedih 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 banget malah Sudah lama Sudah satu tahun yang lalu Pingin hijrah Tapi gak apa-apa Sampaiin karena sibuk kerja Dan akhirnya Allah memberikan uang tuh Iya Alhamdulillah dapat hidayah Terus jatuh sakit sih Langsung Ada temen bilang Mau ikut anu ke pesantren Langsung saya jawab Gak pake tunda-tunda Gak pake nanti Atau besok gitu Langsung saya jawab Iya Langsung hari itu juga? Iya Hari itu juga Eh enggak Seminggu Seminggu kemudian langsung pergi Pesantren Jadi gak ada lagi bilang besok atau apa? Enggak Gak bilang besok Kenapa bang? Karena saya niat dari hati Pingin hijrah Pingin di jalan Allah Itu dalam memang waktu-waktu yang abang ngantikan Iya Sempat ngomong sama ibu Ibu aku pingin hijrah Pingin jadi yang lebih baik Enggak pernah ngomong sih Kayak memang dari hati banget bang Dari hati Jadi Bang Bowo ini sekarang lebih dekat Kepada Allah gitu ya Ngaji, sholat Iya Masih belajar sih Masih belajar Aku ya Pesantren mana bang? Nurul Islam Belakang BRI Oke Itu apa? Setiap hari? Setiap malam Jumat Pengajian Sama jikir bersama Jikir bersama Itu langsung pergi sendiri? Pergi sama teman sih Yang ngajak Biasa apa? Bawa Al-Quran Atau di sana? Di sana sudah disediakan Al-Quran Apa gitu Di sana itu mengaji? Belum sih Karena kita masih baru 2 bulan ini kan baru tahap-tahap gitu Masih berpikir bersama Tapi abang senang aja berada di lingkungan seperti itu? Alhamdulillah Tenang hati saya sekarang Nggak kacau Nggak merasa berjauh dari Allah gitu kan? Nggak merasa bersalah sekarang Dulu sering Dulu Sering Pakai perempuan kan? Pakai perempuan Ramut panjang Karena itu Saya sembunyikan semua Karena ekonomi sih kadang juga Salah satu faktor itu Salah satu faktor itu? Berapa lama abang? Kalau kita Flashback ke belakang bang Berapa lama abang? Saya begitu Dari umur 14 tahun Dari umur 14 tahun? Kenapa bisa? Apakah karena faktor lingkungan? Apakah karena Dia salah satunya Faktor lingkungan Faktor lingkungan? Iya Karena jiwa dulu Waktu kecil juga Sering main karet Main BPP-an gitu Jaman dulu SD-SD gitu ya? Jadi kalau sekolahan main karet Teman semua perempuan Main masak-masak Pokoknya aku mau jadi mamanya Aku nggak mau Nggak jadi mamanya Kalau kayak gitu Masih Jaman kecil dulu ya Sd itu ya? Apa? Mungkin karena udah nyaman Berkeman dengan perempuan Dari lelaki gitu ya? Kalau berteman sama lelaki Karena jiwa saya Iya begini kali Iya Karena teman-teman Teman lelaki Semua nggak mau Berteman sama saya Kenapa? Nggak tahu Mungkin apa Abang juga sering mendapatkan Bullion dari teman Iya sering dapat bullion sih Karena sering main karet Loncat-loncat gitu Oke 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 Dari situ Sekolah SD SMA masih Kayak berambut panjang gitu? Nggak aku PSD aja sih Oh Nggak lanjut? Nggak lanjut Karena apa bang? Karena faktor ekonomi Karena faktor ekonomi Karena faktor ekonomi juga? Iya Karena nggak lanjutkan Sekolah Iya Maksudnya apa? Ada biaya atau? Ada sih biaya Cuma aku kesian Lihat orangtuaku Gitu Kenapa? Orangtua kerja apa? Saat itu Saat itu Pulang balik Tawo sih Jual ambal Gimana? Ya itulah Namun Bapak aku jatuh sakit Struk Dan akhirnya Nggak lanjutkan sekolah Tidak Sempat iri Nggak sama anak-anak Saat mereka lanjutkan sekolah Abang Sempat iri Sempat iri Sempat iri ya Karena lanjutkan sekolah itu Iya Iya Oke Dalam hening sepi ku rindu Ini pake wik-wik gitu Awalnya samurambut E-station Samurambut Iya Tapi lingkungannya makin Tinggi lagi Iya Saya dibilang ya Iya Samurambut Makin dipuji sama orang-orang Kamu cantik Saya bangga Di situ Jadi waktu dibuji cantik Itu bangga Bangga Oke Kalau gue tau sambung rambut Itu berapa Kayaknya Enggak Karena saya dayak kerja di salor Di tanjung selor Langsung Belajar Smoting Potong rambut Gitu Mulai senang Iya Mulai senang Pekerjaan itu mulai senang Iya Bersihin wajah Gitu Pokoknya semua Hampir setiap saat Kerjaan perempuan Saya lakukan Di tanjung selor Iya Berarti bisa dibilang Abang dari Tarakan Merantau Katanya selor Iya Orang tua saya gak tau Kalau saya pergi ke sana Ibu Bapak gak tau Bapak saat itu Sudah mematuh Sudah meninggal Iya Karena stroke tadi Iya Di usia berapa Bapak murah Gak tau sih Tapi Disitu Pas tahun 2016 2016 2016 Iya 2017 Saya langsung Rantau Orang tua saya gak tau Mama Dia langsung pergi Begitu aja Iya Pergi begitu aja Pas sudah saat itu Saya pulang Yang keterakan Namaku Kenal aku Karena rambut panjang tadi Oke Berapa lama Itu yang selor Ada dua tahunan Itu orang tua gak tau Enggak tau Pasti dong Orang tua ini kan pasti Apalagi seorang ibu Yang mencemaskan anaknya Apakah gak merasa menyesal saat ini Maksudnya udah melakukan seperti itu Menyesal sih Karena gak Karena jauh dari orang tua Oke Dua tahun Tenggung selor Bekerja sana Iya Dapat gaji Berarti pakaian perempuan Pakaian perempuan Rambut panjang Panjang Berarti jalannya Ya Seperti biasa gitu Keluar gitu ya Iya Oke Dua tahun di sana Akhirnya kembali ke Tarakan Akhirnya kembali ke Tarakan Orang tua gak kenal sama sekali Gak kenal Apa yang ibu katakan Yang ingat Itu apa ibu Ya olah anakku kah Dia bilang Dia peluk aku Jadi saat itu Maksudnya Sambil bawa pakaian Terus saudaraku Sempat gak angkui Aku saudara Dusir Yang satu-satunya Aku bilang Aku pengen Maksudnya Gak kenal Tuhan Tuhan Caraku Seperti Apa yang abang bilang Saat itu Maafkan aku Mbak Ibu masih mau terima Karena Ada Orang sepengko kan banyak Waria-waria gitu Jadi mereka Dorong aku Ini anakmu Jangan Jangan berputus asa Jangan tercewa Sama anakmu Ini gak mungkin Jalanya Meminta dirinya Ada teman Seorang waria Tapi karena saat itu abang belum mendapatkan hibaya Artinya Merasa sah-sah aja Namun Tahun demi tahun Aku Mendalami Jiwa perempuan itu Akhirnya banyak orang Kira aku perempuan Perempuan Tulen Asli Cantik saat itu Cantik banget Perawatan Gak hand bodinya Gak perawatan wajahnya Gak lulurannya Pokoknya Tercantiknya di Daerah sebengkok Saat itu ya Mungkinan begitu Dikenal dengan nama Feby Cleopatra Iya Gitu ya Saat itu dengan rambut yang panjang Baju yang menawan Saat itu Jadi bisa dibilang Kalau keluar dari rumah Pakai tas Sepatu helis gitu ya Enggak Enggak Oke Karena kaki besar Oh gitu Oke Pas beli sepatu-sepatu Pas sepatu impor aja sih Iya Oke Saat itu Berarti Sehari-harinya Pas kembali ketarakan Begitu juga Begitu juga Pas kembali ketarakan Rambut panjang Keluar rumah Kembali lagi Ibu enggak marah-marah Awalnya sering tebur sih Karena sering Apa yang Ibu bilang apa Eh anakku Enggak pernah kayak gitu Enggak pernah Kan wajah hati-hati Iya gitu Mungkin dia sedang mulai Dan penerima Menerima Butuh waktu berapa lama Ibu Untuk Waktu Waktu itu Kalau aku diam Dia menjilai takut dia Mungkin dalam hatinya Merasa kecewa Atau apakah Sempat enggak tegur enggak Sempat enggak tegur Diam-diam aja Lihat aku Belum balik Masuk rumah tuh Berapa lama Mungkin udah sebulan Sempat mungkin Masakan mama Biar ngambil hatinya Gitu pernah Pastinya untuk mengambil hati Mamanya Ini enggak Aku kasih uang aja sih Artinya sodara-sodara Yang Tidak menerima Satu Iya Akhluk Yang saudara-sodara Berapa Sedara sih Ba Delapan Delapan Sedara Apa yang sering Abang dapatkan cacian Iya Alok Kayak gitu Waria-waria Dimomong kayak gitu Iya Sok cantik Ini Ah Laki-laki Sering dengar macam-macam Kata-kata Disap lah gitu Terus apa Abang bilang kemauan Aku diam aja Enggak lawan Karena Enggak Mengibaskan rambut Enggak Aku enggak Enggak lebay Enggak Jadi kalau misalnya Ada hinaan Cacian Abang diam Diam aja Tapi aku ngadu Ke orang tua Itu nah Orang tua Abang ini Sifatnya Suka Lebih dekat Ke orang tua Suka mengadu Suka mengadu Mengadu Orangnya Tapi enggak Suka mengambil perasaan Kalau ada orang Ambil perasaan Ada perasaan Sedih Malu juga Jadi Ditarahkan Kerja Jadi Kalau tidak ada bapak Tidak ada bapak Ya Kadang main BP-BPN gitu Menunggu maneka-moneka Tapi bapak memang keras Iya keras banget Berarti bisa dibilang Kalau lihat bang bawa Kepakaian perempuan itu Tidak pernah Malah Oh Sekesnya enggak pernah pake perempuan Oh Jadi enggak tahu Enggak tahu Berarti di saat Bapak meninggal itu Baru mulai tumbuh Di situ ya Oke Kita kembali Sudah ditarahkan Kerja di salon ya Salon apa? Salon Ria Salon Ria Itu memang tempat Satu-satunya salon Yang abang bekerja Iya Oke Salon Ria di mana? Di Selumit Pantai Di Selumit Pantai Berapa lama kerja di situ? Akhir 3 tahun sih Akhir 3 tahun kerja di situ? Satu-satunya gajinya berapa sih Di salon Ria Kalau boleh tahu bang Kan persen Hampir 3 jutaan lah Tapi kalau dulu Ikut keliling-keliling sama gue Sampai 6 juta 5 juta gitu Oh jadi kadang Nyalonnya itu Keliling Oh iya Dipanggil Mbak Febi Apa responnya? Dipira mereka Melaku perempuan gitu Pasien-pasien gitu Dikira perempuan Oke Iya Kan suara gak laki-laki banget Begini lah suara Gitu? Iya Gak dibuat-buat Kan ada orang Kalau dibuat-buat suaranya Halanya siapa? Itu kan sakit Tenggorokan Kalau dibuat-buat Hari-hari suara begini Gitu Tapi mereka ngiranya perempuan? Iya dikira perempuan Oke Respon mereka Setelah bangun mereka puas? Puas banget Malah aku Mana tuh Sepebi Kalau gak ikut keliling Pasti dicari Artinya Salon Ria Bisa dibilang juga Ada sedikit keberhasilan Dari Febi saat itu ya Iya Dari saat ini Dari bobo gitu Dari lawat sama orang tua Sakit berapa lama ini? 5 bulan Udah menjalankan 5 bulan Sampai saat Sakit apa bang? Vertigo Lambung Sama paru-paru Berarti pertama dari lambung dulu? Iya lambung Terus ke Atau nih vertigo Dicek lagi darah Gak taunya Sakit paru-paru Kan dulu aku sering dugem Minul mabuk-mabuk Mabukan pokok Atau Saat itu ya? Atau Dugum-dugum Saat itu? Saat berada di lingkungan yang salah Masnya pergi ke Karena kebodohanku sendiri sih Jadi seorang wanita Aku sempat sesat Di lingkungan Seorang wanita Karena jiwa juga Kali masuk ke situ Jiwa perempuan Sempat bodoh Karena kebodohanku sendiri Dan akhirnya Aku menyesal Menyesal Sangat menyesal Seandainya waktu Bisa kita perkembali bang? Gak ingin terjadi Karena bikin malu orang tua Bikin malu keluarga Jadi hinaan malah Jadi hinaan? Iya Sempat gak kasihan orang tua Dihina ke mutangga mungkin? Bikin dihina Sempat semisal Tapi Karena Dengan cara itu Aku dapat Rezekinya Di situ jalanan Rezekiku Aku gak menyesal Karena ingin banggakan Orang tuaku Dengan cara itu Jadi apa Sempat yang diberikan Sama orang tuanya? Sempat belikan emas Sempat belikan emas? Iya Dari hasil kerja saat itu? Iya Kerja halal Apa yang abang belikan? Lalu Berapa gram? 15 gram Wow 15 gram Iya Dengan hasil kerja sendiri? Eksponatmu apa? Terima kasih Tapi akhirnya Bisa tabang Jatuh Butuh Butuh Biaya Rumah sakit Akhirnya mamaku gadai Kembali lagi Karena orang tua Saya Ingin lihat Anaknya sehat Seperti semula Akhirnya Seorang ibu Gadai emas Yang telah diberikan anaknya Kembali lagi Untuk anaknya Artinya orang tua Yang menyesal Malah imun Bantu anaknya Itu bang ya Padahal kalung itu Buat dia Bukan buat aku Tapi akhirnya Dijual kembali Untuk abang ya Disitulah mamaku gadai Takut ditolak kan Takut ditolak Sampirah rumah sakit Jadi Gitu mamaku gadai Abang tau Sampir mohon gadai? Gak tau Gak tau? Iya Disitulah abang sedih gitu ya Sedih sih Oke Di tahun berapa abang tau abang Mulai kembali Bulan 3 Bulan 3 2018 16 tadi Baru aja? Baru aja Jadi rambut Sampai mana saat itu? Enggak Saat itu Kotongan Polan lagi Polan gitu? Polan-polan gitu Cukur lah Rambut kayak Berniat Bingin hijrah Jadi waktu Waktu dicukur Akhirnya Kembali gitu ya Cukur Pertama Lihat cermeng Sampai dicukur Ya Allah Botak Botak gitu ya Botak sebelah Sepak Alis Sulam Ini sulam Bukan sulam Sulam alis Tapi karena warnanya Abu-abu juga Jadi nyatu sama Alis Sekarang berkumis Oke itu kan udah berkumis ya Dan sempat juga kita lihat Kalau buka di Facebooknya Bang Bowo Yusuf Bowo Yusuf tuh nama siapa? Bowo Yusuf Bowo Yusuf? Yusuf tuh Almarhum Bapak Almarhum Bapak Kalau kita buka Facebooknya Bang Bowo Yusuf Itu Beliau Ada jenggotnya gitu ya Iya Sepet berewok Wih cepat banget Oke Menjadi kembali Menjadi cepat Oh iya Gitu kan Cewek-cewek yang lihat Bagaimana ini Tertama Bang Bowo Ganteng kan? Tertama teman-temanku Banyak yang muji Banyak yang bilang Alhamdulillah Apa? Sempat ada yang bilang ganteng gak? Sempat malah ada yang bilang Suamiku Ada yang ngomong gitu Iya Atau sempat ada yang bilang Bukannya ini Facebooknya Baby Kulirapak Sempat gak ada yang bilang begitu Iya sempat banyak Sebanyak yang delete malah Laki-lakinya Dulu kan laki-lakinya Banyak yang tau Perempuan Sekarang delete Iya Banyak yang blokir Tentunya pasti abang selalu Membahas komentar-komentar dong Iya Banyak malah Dari keluarga Teman-teman Dari Kata Alhamdulillah Ada yang Menghujat Iya Nah Itulah tadi Dari kita dengar kisah Bagaimana Seorang Bang Jokowi Bowo Kembali ke jalan yang fitrah Iya Artinya kembali menjadi Seorang pria Yang Seutuhnya Dan benar-benar Ingin membanggakan Kedua orang tuanya Terutama ibunya ya Iya Ingin melihat ibunya berbahagia Melihat seorang Bang Bowo Seperti ini Lebih mendekatkan diri kepada Allah Dan Sekarang ini Pak ikut pesantren ya Ini ikut pesantren Pesantren apa? Nurul Islam Nurul Islam Sekarang udah menjalan Jalan berapa bulan? Tiga bulan Sekarang udah ikut pesantren Nurul Islam Ini udah jalan ketiga Iya Bulan ketiga Dan dia lebih Mengaji Lebih kepada Allah Nah lantas seperti apa sih? Kita ingin mendengarkan juga Dari Ibu Bang Bowo Terhadap anaknya Oke kita langsung aja panggil Ini dia Ibu dari Jokowi Ibu Oke disini sudah bergabung Dengan Ibu Bunda Dari Jokowi Bowo Kita langsung kenal aja Dari wajahnya Udah cantik banget Ini aduan Mekam Mekam Halo ibu Halo Namanya siapa? Ibu Rusnawati Rusnawati Oke Dari ibu Rusnawati Usia berapa sih ibu? Bohong ini Mungkin 59 Lahirnya 59 Tahun 1999 Dibalik papan lahir Tapi terlihat kayaknya masih 38 ya? Aduh Mudah bang Amin Mungkin udah sering Kan pipinya putih ya? Mungkin karena sering Senyum ibu ya? Iya Sering sama-sama orang berbol Wacem kita lah Teramah sama orang Ngobrol Oke ibu Biasanya dipanggil ibu apa? Hari-arinya saya dipanggil ibu Ius Ius Berarti di sebengkok itu dikenalnya ibu Ius ya? Iya Acil Ius Acil Ius Jadi biasanya dipanggil ke ibu Acil Ius Iya Oke disini sudah hadir Acil Ius Iya Yang sangat muda ini Oke kita berbincang-bincang sedikit Satunya apa ibu kerjaannya? Kerjaan saya memicit badan urut-urut badan orang Udah lama? Lama sudah ada 5 tahun lebih 5 tahun lebih udah ngurut-ngurut gitu ya? Iya ngurut-ngurut orang Sehari-hari ada aja itu ibu? Ada aja sehari-hari Kadang-kadang saya nolak juga Karena mengurus ini anak sakit kan? Tapi kalau ada yang mau pijat gimana? Kalau ada yang mau pijat Kalau dia macam dia agak sehat Saya tinggal Banyak orang kenal Udah berapa tahun tinggal disitu? Saya tinggal disitu Sudah ada 13 tahun 13 tahun berarti pasti dikenal ya? Kalau mau pijat nih Biasanya kan banyak nih mau pijat kan? Iya banyak Pasti urutnya bagus Oke ibu Berbicara soal Bang Bowo Oke ibu Kita bercerita sedikit dengan Bang Bowo Yang sekarang bicara Iya Yang mungkin yang ibu harapkan Iya Saya sempat melihat ibu di belakang nangis Iya Kenapa ibu? Saya bersyukur Alhamdulillah Tidak saya sudah hijrah kembali Ke jalan yang benar Dia mulai umur 15 Bertempat pergaulannya di Sebengkok Dia ikut-ikut teman Sering main-main sama perempuan Saya selalu kasih nasihat Sadarlah kau laki-laki Bukan kau perempuan Tapi pengaruhnya semua kebanyakan begitu Jadi saya itu sering kasih nasihat Sampai kakak-kakaknya itu marah sama saya Mak kasih berhenti Bowo Jangan sampai dia begitu terus Saya selalu kasih tahu dia Jangan begitu nak Malu mamak Sampai sempat jadi pukul kakaknya nih Dia diajar kakaknya gara-gara gitu Kalau dia jalan kan Jalan malam tuh Nanti pulangnya subuh Kadang-kadang itu kan Kau kemana Bilang ke teman-teman Jalan ke kape Ke bar Mereka di batera apa kan Pulang kadang-kadang mabuk Tidak sadar diri Saya kasih nasihat Saya nangis Karena dia sedara bapak Ya kan Aku bilang Kalau masih hidup Arwah bapakmu Tidak mungkin kok jadi begini Cukup saya kadang sehat Sampai lama-lama Berangkat dia ke Tanjung Nenggalkan saya Melarikan diri Laca ditanyakan Kencang dimana sama saya Sama saudara Kakak-kakaknya Jadi Seterus itu Ada dua tahun Di sana ya Pulang Pertama ada jalan itu Rambutnya pendek Rambut laki-laki Sekali pulang Pas kami Berbaca Arwah bapaknya lah Itu kan sebelum Bapaknya meninggal Dia masih ada kan Setelah bapaknya ke Tanjung Tulang saya kaget Dia teriangkat ke tangan Rambutnya kok panjang Bekaca mata Berebin kan Belepis Halo Belang gini Jadi aku bilang Siapa tuh Teriak-teriak Mak Saya enggak ngerti Kayak saya dekati oleh Tuhanku Mengapa anakku jadi perempuan Tulang sudah perempuan Rambutnya panjang Di gelombang-gelombangnya kan Enggak di sini rambutnya Jadi Siapa lu keluar nangis Belum apa kok jadi begini Nah Selama dua tahun tuh Memang berhubung Dari melalui AP Tapi aku enggak pernah lihat dia Dua tahun tuh Enggak pernah datang-datang Keterakan Sekali pulang kok Jadi perempuan asli Gitu Nah saya kaget Jadi saya tuh ya Bercampur Belang orang marah juga Kesian juga Melihat keadaan kami Hidup kami Nah Jadi selama dia jadi begitu Dia kerja di salon Dialah yang Ngasih-ngasih ibu uang Gitu kan Untuk belanja hari-hari Ekonomi kami kan Nah sekali lama-lama Sudah begitu Sudah meninggal bapaknya Saya nikah lagi Yang di rumah tadi kan Saya nikah Ada Tujuh tahun saya nikah Saya ngurut-ngurut orang Ngobat-ngobat orang Kalau ada yang sakit Ya kan Nah jadi dia nikah Kerjalah dia Di rias salon Berangkat kemana-mana Tapi saya Kasih-kasih nasihat Sadar ya Nah Yang pertama tuh Keluarga dari bapaknya Nggak setuju Dia begitu kan Sering ngasih tau saya Belang Kalau gitu kak Bisa kakak-kak Kasih nasihat anakmu Bisa Tapi dia belum Menyadari dirinya Dia belum mau Taubat gitu Menteri bilang ya mak Lama-lama aku Taubat juga nanti Saya sadari Nah dia bilang begitu kan Saya syukuri Saya suruh dia sholat Kadang-kadang Kalau dia datang tuh Kan ke rumah Dia sholat Jumat Jadi rambutnya tuh Panjang kan Digulungnya Ya pakai songkok Pakai baju laki-laki juga Dia kalau dia sholat kan Tapi kadang-kadang tuh Kalau dia mau jalan ke depan Pakai baju duster Baju saya lah dipakai Saya Berjalan Begandeng tuh Jadi kadang-kadang Orang nggak kenal tuh Wih cantiknya cewek tuh Orang bilang begitu Kadang-kadang saya sakit hati Kadang-kadang saya bangga Karena bilang nggak cantik Cantik ibu Ya cantik kan Pakai panjang Pakai putih Bersih Jadi kadang-kadang Wih cantiknya anak ibu Jadi dalam hati bicara Bukan bilang Kuperempuan Dibilang cantik Laki-laki kan Tapi kadang-kadang Aku marah juga Kadang-kadang Aku ketawa juga Dibilang dia cantik Wih cantiknya ibu Belang kala-kala ibu Bilang orang nih kan Kadang-kadang Kalau kami jalan berdua tuh Ya motor Ya mobil Semua orang bebalik Melihat dia Bukan melihat saya Lihat dia kan Ya kayak cewek Bodi badan Bagus Saya yang malu Ibu aku Tidak apakah Pernah juga hari itu Ya ini Tapi tidak apa-apa Ya orang biasa Naik di rumah kan Mau melamar Saya takutnya Beneran? Iya Beneran Mau naik melamar Apa tidak saya menggetar Ya oleh Tuhanku Bagaimana saya nih Orang tidak tahu Kalau dia ini Itu kan Beneran mau melamar? Iya Mau melamar Ngomong sama saya Maksudnya bukan bercanda mungkin Atau apa? Tidak Bukan bercanda Dia tidak tahu Jadi setelah itu Aku baru lari Dia ke dalam kan Itu laki-laki betul-betul Kok mau melamar? Iya mak Dia tahukah Kalau kau itu Belang keluar ya Tidak tahu Ibu saat itu marah Terketawa Atau bingung Atau gimana bu? Bingung Sakit hati juga Karena dia membohongi orang Gue bilang dosa itu Itu suatu dosa Setelah itu Bang Bawa-bawa Setelah itu Bahagia Atau ketawa-ketawa Dia begitu Kaget juga Kaget juga Kalau orang itu datang melamar Seriak Awalnya bercanda kali ya Gitu kali bercanda Betul-betul Orang itu betul-betul mau Saya nih sampai bertanya Betul Saya mau ngasih tahu Aku bilang dia ini Takut juga Karena dia memang laki-laki kan Jadi aku panggil dia Aku bilang Itu laki-laki Tau kalau itu laki-laki Tidak tahu Jadi ikut juga berdosa Ibu Menutupi Jadi ibu apa? Ini gini Pas gitu saya bilang Kita ada istri Bilangan dada Saya duda Bilangnya kan Istri saya meninggal Tapi saya ini ragu Takutnya nanti Dari keluarga laki-laki Datang menyerang saya Kan kok sembunyi Ini Berarti dia laki-laki Kok disembunyikan Jadi perempuan Tapi saya takut Sudah memang gugup Saya bilang Kalau dia datang Manggil keluarga Mau melamar Betul Jadi dia ini Berlaku Siapa nanti dikasih Sama dia Kalau betul-betul melamar Oke Ibu Sampai kulit Bang Bang Bowo Yang dulunya Febi Mencantik Cantik Cantik betul Pokoknya Pertis perempuan Apa kalau dia sudah pedandan Baru jalan kan Sama-sama suaranya Sama lenggang-lenggang Turun dari rumah Itu bersandal tinggi Langsung aku bilang Astagfirullah Mengapa begini Ya Allah Sadarilah dia Saya doakan dari belakang Saya kasih nasihat Sada-sada Nanti mak Sabar Ada nanti masanya Saya bicara Dari 8 anak itu Bang Bowo yang paling dekat Yang paling dekat Sama saya Sayang juga Katanya Pernah diberikan emas 15 gram Iya pernah Bagaimana saat itu perasaan Saya waktu diberikan emas Itu ikut Arisan Arisan Sampai mama Gila-gila Aku malas Sampai mama Sampai kubelikan mama Mas ini Bada tahu Nanti mama sakit Atau aku sakit Bisa sebagai jaminan Bada kabin Dia orang susah Orang tak mampu Biar punya orang tua baru Kalau soal makan Tapi tidak penting Namanya Bapak Tiri Namanya dia Ini anakku Bagaimana juga Aku mau Suruh ke lain tempat Kalau bukan aku Yang biar Dia dalam sakit Mulai bulan 1 Sampai ini Saya lah siang malam Biaran dia Di rumah sakit Saya tidak ada teman Tidak ada Maling anak datang Berian pulang Semua yang melayani Dia di rumah Dia yang jaga Siang malam Saya sampai tidak Tidur Siang malam Itu dia Saya jaga Saya berdoa 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 semoga selalu kesehatan dan ibu juga memilih anaknya amin kita bantu bang Bawo sehat kembali dan kuat tentunya iya, iya artinya bang Bawo kuat selama ibu kuat iya kalau ibu juga sakit dan nanti bang Bawo juga sakit ya ini saya ini tekanan sampai 200 lebih saya jaga dia itu sampai turun timbangan saya 20 kilo karena tidak ada teman menjaga tidak di rumah, tidak di rumah sakit saya semua jadi kadang-kadang saya kalau pikir ngambil obat saya titip sama orang, tolong lihatkan anak saya dia kadang-kadang tidak sadar kalau sudah banyak muntah, sakit kepala, siup kalau sekarang ini sudah agak baik agak baik, sudah makannya sudah enak bisa sudah jalan-jalan, bisa sudah sholat senang lihat kamu sekarang pakai kopi iya, senang hati saya bangga saya punya anak ini karena dia sudah menyadari dirinya jadi senang sholat sholat sudah, syukur Alhamdulillah bang Bawo surah apa sekarang ada, gak nanti apa? oke ibu, saat ini bang Bawo sedang berusaha kembali bangkit iya dari penyakitnya ibu sebagai ibu yang selalu menjaga dia dari awal iya sampai saat minta obat iya pernah gak dengar dari tetangga ah, mungkin dia itu sedang kena karma ibu pernah dengar kayak ibu? iya, pernah ada tetangga ngomong eh, ngasih tau saya begini ini ibu yang mungkin hukum karma karena atas kesalahannya dosa-dosanya yang lalu sekarang dia bertobat ini yang diterimanya jadi saya bilang itu saya serahkan sama Allah semua Allah semua yang menciptakan apa yang terjadi biar pembama hukum karma saya gak pernah mengata orang semalam saya sering kasih nasihat orang jangan begini itulah mungkin ya sampai anak saya kena begini juga tapi saya syukuri semua yang apa yang dibilang orang ya kita masing-masing lah urus anak kita jangan mengata orang kan saya gak pernah mengata orang kalau saya minta pulang jangan disebar-sebarkan bikin malu saya ibu kadang juga kalau sholat doakan bang bang iya, saya cepat sembuh saya doakan supaya anak saya cepat sembuh apalagi waktu dalam bulan baik pas puasa pertama dia masuk sempat dia pinsan dua kali di rumah di rumah kemudian puasa juga? bang 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 enggak, waktu itu dia sakit dia masih sakit pas bulan puasa tadi bulan berapa? bulan lima kayak itu tanggal enam dia puasa, saya puasa pertama ya syukur Alhamdulillah saya, biasanya kalau saya itu sering ditanggil orang mengurut kenapa? hari itu saya diam di rumah saya tidur langsung ditendang kaki saya sama eh, tangan saya ditendang sama kakinya saya lihat kok anaknya bebui mulutnya langsung pinsan gitu kan langsung pokoknya bengorok suara orang yang sudah gak ada disini kan puasa saya buka kalau saya tertangis dia puluk Joko Joko bangunak ada apa dan sekali penyakitnya kumat dalam fitur saya dalam bulan baik saya berdoa mudahnya Allah ya inilah terakhir anak saya sakit diberi kesembuhan karena ini dalam bulan baik ya, kesyukur Alhamdulillah nak halo, assalamualaikum aku berhijrah bukan karena aku pintar dalam ilmu agama tapi aku berhijrah menanti perintah Allah ya Allah bimbing hamba di jalanmu beberapa bulan yang lalu aku jatuh sakit terbaring lemas selama lima bulan mamaku yang setelah merawat aku sampai sembuh aku sempat putus asa dengan penyakitku yang tak kunjung sembuh namun karena do'an dan pengorbanan mamaku akhirnya aku kuat karena do'a-do'anya aku gak mau melihat mama nangis lagi itulah kisah seorang anak dan ibu yang memiliki karakter yang luar biasa sampai kameramen pun nangis ya sungguh luar biasa bagaimana perjuangan Bang Bowo untuk bisa istirah kembali dan bertaubat sampai bisa masuk pesantren pesantren Bang ya pesantren untuk lebih mendapatkan diri kepada Allah itulah kisah inspiratif yang bisa berbagi kepada kalian dan terima kasih juga untuk Cafe Kaskara yang berada di depan rumah sakit RSUD Tarakan Jalan Pulau Irian yang sudah mau berbagi tempat untuk kita kedatangan Bang Bowo dan Ibu tercinta oke teman-teman terima kasih tunggu kisah inspiratif lainnya di channel Youtube Radar Terakan Kofisial oke Ibu terima kasih banyak terima kasih ya terima kasih bahrain terima kasih bahawa terima kasih bahawa terima kasih bahawa Terima kasih telah menonton!